Alat ini sendiri ya Nah jadi disini sudah ada indikatornya Oke Dan disini kalau gue ngeliat dan denger dari suaranya Alat ini sepertinya Kira kalau kita berikan tekanan sedikit untuk pemotongan ya Kita coba kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel G3 Kembali kita membahas ada satu buah brand dari NRT Pro Ini sebetulnya dulu ya Dulu pertama kali banget Ini pernah kita ulas sudah sebetulnya Cuma memang kalau zaman dulu ya Kita masih banyak kekurangan ya Sampai detik ini pun kita masih banyak kekurangan Dan terus kita sedikit-sedikit kita perbaiki ya Ya itulah namanya juga manusia ya Cis Tidak ada yang sempurna juga ya Mau dibilang kita sudah expert enggak juga ya Gak ada kata terhenti Ampe kapanpun kita tetap harus belajar Karena memang ilmu di luar sana banyak yang masih harus kita gali lagi Ini ada satu buah NRT Pro Ini sebetulnya gue tayangkan ulang ya Dan ini produknya berbeda Bukan yang dulu ini adalah yang baru Tapi tipenya masih sama NRT TG-Strip 99DC Lu bisa dapetin di marketplace dengan harga 1 jutaan Ini adalah satu buah angle grinder cordless 20V 4 inch Brushless motor ya Dia sudah dibekali motor brushless Dan disini kita bisa lihat 2 piece baterai 4000mAh 1 piece fast charging Nah ini paket yang diberikan dari NRT Dan disini kalian bisa lihat ya 115mm Atau di 4 inch ya Nah ini Biasanya dia 100 nih 100 Mungkin ini 155 Mungkin ada yang lebih gede mungkin Disnya mungkin ya Yang gue tangkap harusnya 4 inch Ini 100 Ya yang gue tau 125 5 inch oke No load speednya di 8500 Dan baterainya di 4000mAh Maximal wheel thickness Atau kedalaman Ya disini ada di 6mm Jadi untuk daya potong kedalamannya di 6mm ya Yang disini kalau kita baca Lithium disc grinder Gak usah lama-lama langsung kita buka aja Paketnya seperti apa dalamnya Ini dia paketnya Kalian bisa lihat disini Boxnya cukup baik Kalau menurut gue dari NRT ya Yang disini Caring case nya Sangat Apa ya Kokoh ya Bahan plastiknya Tidak mudah penyok Dan yang pasti Safe sekali Dan kalau dari kalian ada yang bertanya bang Garansinya berapa lama Kalau misalnya dari NRT NRT memberikan garansi selama 1 bulan Ya dan kalian bisa Klaim di service center nya Ataupun di toko tempat kalian membeli Dan kalau kalian tanya bang Service center nya ada dimana aja Kalian bisa dapatkan di Jakarta Semarang Dan ada juga di Medan ya Dan disini ada manual book dari NRT Ya Disini ada 2 buah charger Yang diberikan Disini Dan disini ada Fast charging Yang dibilang dari NRT Nah disini Sudah menggunakan dock charging Disini ada guard nya Disini cukup Banyak Ya yang didapatkan Ada guard nya Dan disini ada unit nya sendiri Kita bisa lihat Ya Ini dia Warnanya terang sekali Ya Disini guard nya sudah diberikan Tinggal kita pasangkan saja Dan disini Sudah diberikan mata kunci Dan disini ada handle Jujur handle nya Sangat biasa banget Kalau menurut gue ya Ini cuma hanya polos Seperti ini aja Dan kalau menurut gue ya Menurut gue ya Ini sebetulnya kurang panjang Handle nya Kurang panjang Dan disini terlalu polos Tapi Ya kita juga gak bisa bicara Apa-apa lagi ya Karena memang Jujur Ya Cis Nah Dengan harga 1 jutaan Kita sudah mendapatkan 2 buah baterai 4000 mAh Sudah cukup sekali Kalau menurut gue Dan disini kita bisa lihat Oke Disini dia sudah ada Indikator baterai Ya Dan gerinda ini Dia sudah memiliki Variable speed Terbagi 3 ya Kalian bisa lihat ya Suaranya cukup halus Nah oke guys Jadi langsung aja Kita susun terlebih dahulu Dan gue pengen ngerasain Kita akan Rasakan sama-sama Untuk feel nya Dari segi Vibrasi Dan daya dia Untuk memotong Media yang sudah kita siapkan Oke Untuk build quality Ini sebetulnya Masih sama ya Barangnya Seperti yang dulu Kali pernah gue review Nah ini sama sekali Tidak ada yang beda Ini dia ada Guratannya seperti ini Kalau kalian bisa lihat ya Ini bertekstur Ini enak banget Di gripnya Jadi tidak licin Nah ini adalah yang hitam Bener-bener full rubber Semuanya Dan ini baterainya Dia LXT juga Jadi kalian bisa gunakan Kalau kalian memiliki Baterai-baterai LXT Seperti ini Tetapi ini dia belum ada Indikatornya Dan indikatornya sudah Diberikan di Alat ini sendiri ya Nah Jadi disini sudah ada Indikatornya Oke Dan disini Kalau gue ngeliat Dan denger dari suaranya Alat ini sepertinya Cukup memiliki Performa yang baik ya Seharusnya Dan disini dia sudah K3L Sudah terregistrasi Dan ini cuma hanya Handlenya aja Kalau menurut gue Yang terlalu kecil ya Dan ini pendek banget Agak kurang enak Di saat kita genggam Seperti ini Kalau menurut gue Terlalu kecil Dan ini polos Dia tidak ada Guratannya sama sekali Oke Untuk berat alat ini Beserta baterai Dan guardnya Dan sudah kita pasangkan Matanya juga Atau kita bisa sebut Di 2,029 Ya Disini Atau kita bicara Bulatkan itu Di 2 kilo Ya Kita lihat Untuk RPM Yang pertama Ini speed Yang pertama ya Kita naikin Speed 2 Kita naik Speed 3 8100 ya Kita coba speed Yang tinggi ya Kita coba speed Terendah Terendah Kita coba speed Speed yang 2 ya Tadi speed 1 Yang pertama speed 3 Ini kita coba speed 2 Oke Kita coba speed 2 ya Kita coba speed 2 ya Coba speed 3 melakukan pemotongan lagi ya. Dan yang terakhir gue pengen nyoba nih kira-kira kalau kita berikan tekanan sedikit untuk pemotongan ya. Kita coba kembali. Nah ini kita tekan ya. Oke ini kita tekan. Ya Cis tadi kita coba berikan tekanan ya. Kita coba berikan tekanan dan tadi sempat terhenti ya. Memang hampir semua pasti seperti itu ya. Tapi kita ingin merasakan ada juga. Saya pernah beberapa nemuin ya. Kita gak usah sebut brandnya lah ya. Kita pernah nemuin baru ditekan sedikit dia sudah mati. Baru ditekan sedikit dia sudah mati ya. Ini kalau menurut gue cukup powerful sekali ya. Karena tadi gue melakukan, gue tekan. Ini ya dan ini 44 ini masih sangat wajar ya. Tadi beberapa kali kita melakukan pemotongan. Kalau gearbox lebih panas ya sudah umumnya pasti lebih wajar ya. Tapi yang gue suka tadi pada saat di speed low ya itu kita melakukan pemotongan ya. Ya biarpun memang tidak ditekan. Tapi kita mengikuti alur mata itu sendiri. Tapi dia masih mampu memotong. Dan di speed 2 juga masih sama. Dan tadi kita coba di speed yang terakhir yang ketiga. Ya sudah pasti sangat powerful. Dan tadi di saat kita berikan tekanan. Sempat mati ya. Nah itu kita tadi mencoba lagi 2 kali mati. Nah seperti itu. Tapi yang gue rasa itu masih satu hal yang wajar ya. Untuk mati seperti itu tidak jadi masalah kalau menurut gue. Karena memang semua gerinda cordless. Di saat kita berikan tekanan ya. Nah pasti mati. Itu pada umumnya semua yang gue temuin seperti itu. Oke. Overall kalau menurut gue dengan harga 1 jutaan ya. Kurang lebihnya sekitar ada yang 1 juta 50. Ada yang 1 juta 100. Ada yang 1 juta 400 ya. Menurut gue gerinda NRT ini sudah sangat cukup worth it ya. Di 4000 mAh 20 volt. Ya kita mendapatkan 2 buah. Mendapatkan carrying case nya seperti ini. Ya sudah sangat cukup baik kalau menurut gue. Tinggal kalian tentukan aja pilihan sama diri kalian sendiri ya. Kira-kira lebih cocoknya ya. Yang mana dan kalau dari sisi variable speednya gue suka banget sih. Pas sih ya sepertinya kalau menurut gue. Oke. Gue rasa mungkin cukup sampai disini. Perjumpaan kita ya. Nantikan terus video video kita ke channel. Kita akan terus mengulas nanti ini ke depannya. Apapun itu. Baik dari hand tool ataupun power tool. Jangan lupa didukung terus channel ini. Bagikan video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa di like. Kalau bagi kalian yang suka. Silahkan di dislike buat kalian yang tidak suka video seperti ini. Kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum. Sub indo by broth3rmax